Oke Hadrianers, welcome back to my channel, Hadrian Kisel Oke guys, jumpa lagi dengan aku, Farel Hadrian Satriano disini Dan sebelumnya aku minta maaf agak lama tidak upload di Youtube ya Karena kan aku sibuk buat acara perpisahan Nah ya, jadi di kesempatan kali ini aku buat konten review ya Konten review mic wireless merk Shure M03HC Seperti ini mic wirelessnya Dan mic wireless ini cocok buat para youtuber vlogger atau youtuber prankster ya Jadi mereka pakai mic wireless seperti ini Nah, aku belinya yang merk Shure Ini harganya ya murah, cocok banget buat pemula Dan jika kalian yang budgetnya banyak untuk para anak sultan Ya, dan kalian bisa beli aja mic wireless merk Boya Ya, itu keren banget guys Satu jutaan ya harganya Dan kalau mic wireless yang harga-harga murah Itu tuh butuh amplifier guys Nah, disini aku punya amplifier yaitu Suncar V8 Nah, Suncar V8 ini bakalan aku review di video setelah ini Nah, jadi jika kalian pakai mic wireless selain merk Shure Kalian tidak bisa aktifkan ke HP atau kamera ya Ya, bisa aja kalau dicolokkan Tapi tuh suaranya tuh kecil banget guys ya Kecil banget, hampir tidak kedengaran ya Makanya kalian butuh amplifier yang kayak seperti ini Dua alat ini, link pembeliannya kalian bisa cek di bawah video ini Di deskripsi ya, kalian cek sendiri aja oke Oke guys, tanpa basa basi Kita review langsung ya Sebelumnya kalian jumpa klik tombol like and subscribe Terlebih dahulu Dan aktifkan loncengnya Agar aku makin semangat buat-buat konten yang lebih bagus dari video ini Oke, kita langsung ke reviewnya Let's go Langsung aja kita ke reviewnya Oke Kita langsung review guys Oke, beginilah boxnya tampilan atasnya ya Ini mic-nya Mixture M03HC Profesional UAV Wireless Microphone ya Ini tampilan boxnya Atas, bawah sama aja ya Ini tampilan belakangnya oke Lalu kita buka langsung ya Nah, ini dia guys Oke, disini Kita dapat transmitter dan receiver ya Nah, seperti ini Lalu disini kita dapat mic clip-on Ini sudah aku buka ya Aku reviewnya telat aja ya Ini kita dapat mic clip-onnya Ceknya seperti ini Ini ada ringnya satu doang ya Hitam doang ya Oke Lalu kita dapat kabel data Buat ngecharger ya Jadi ini batunya tidak usah ganti-ganti ya Jadi kalau baterainya habis Receiver dan transmitter-nya Jadi kita tinggal ngecharging aja kayak HP Lalu disini ada mic bandu ya guys Nah, seperti ini ya Mic bandunya Seperti ini Jacknya sama kayak mic clip-onnya ya Nih Sama ya Nah, lalu disini ada adapter ya Ini aku beli sendiri ya Aku beli sendiri sih Ini bukan dari paketnya ini ya Ini aku beli sendiri Ini kalian bisa dapatin di toko-toko terdekat kalian Toko penjual lampu atau kabel-kabel semacam itu Tau Ini juga sudah aku taruh linknya di deskripsi Kalian cek aja oke Lalu disini kita dapat buku manual Ya Manualnya gini doang ya Tuh Nah, ini Spesifikasinya guys Kalian baca sendiri ya oke Oke Ini aku inginkan dulu ya Oke guys Langsung aja aku jelasin cara memakainya ya Oke Disini Sebuah transmitternya Disini kalian bisa lihat Disini ada buat colokan buat Nyalogin mic clip-on atau mic bandunya ya Ini jacknya sama loh guys Ya, sama Jadi kita langsung colokin aja Disini ada kayak buat Naruh di baju ya Baju kalian masing-masing Dan ini kita dapat Busa perdam suaranya Mic clip-onnya besar banget ya guys Nah, seperti ini Besar banget Nah, disini ada sebuah antena Yang tidak terlalu panjang juga Disini ada tombol power Juga ada volume up Dan volume down Nah, kalau kalian mau nyaloginnya Kalian tinggal pencet power aja Nah, sudah keluar ya guys Disini aku suka dari alat ini Transmitter dan Receivernya itu Ada indikator batainya ya guys Jadi itu kalian tidak usah Guntah-ganti batu ya Jadi kalian kalau Baterainya sedang lemah Kalian tinggal charging aja Seperti biasa Seperti kalian Nge-charging HP Ya Nah, ini contohnya Nah, ini kan indikator baterainya kan full Jadi full Nah, di belakang sini Ini bisa kalian Taruh di Celana ya Celana atau saku kalian Di bawahnya sini Buat Nge-charging Oke, lalu kita Ke Receivernya ya Disini jacknya 6,5 ya Jadi kalian kalau Mau nyalogin ke HP Ya Nyalogin ke HP Atau ke kamera Tidak bisa Kalau pakai jack ini Kalian butuh bantuan Seperti ini ya Adapter seperti ini Kalian bisa Dapatkan Adapter ini Di toko-toko kabel Dekat rumah kalian ya Atau linknya Sudah aku taruh Deskripsi di bawah Oke Nah, disini Sama aja Seperti Transmitternya ya Sama aja Receivernya Disini buat nge-charging Disini ada Tower Power Ya Nah, kalau dia Nyala seperti ini Tampilannya Lower LED biru Ya Kalau dia Baterainya low Berarti LED-nya Berubah warna Menjadi merah Dan kalau Kalian saat Lagi charging Nah, disini Ada LED merah Ya Nah, disini Juga ada Indikator Baterainya Oke Dan ini Kalau Kalian Pasang Ini kalau Sudah Kelap-kelip Jadi sudah Masuk guys Sudah bisa Nyala ya Dan Anehnya Kalian tidak bisa Langsung colokkan Ke HP Atau Kamera Suaranya Bakalan Kecil Jadi Jika Kalian Yang Mau Nyolokin Mic Ini Ke HP Atau Kamera Kalian Butuh Alat Yaitu Amplifier Untungnya Aku Sudah Beli Alat Soundcard V8 Seperti Ini Ya Ini Bakalan Aku Review Di Video Selanjutnya Jadi Kalau Kalian Pakai Amplifier Jadi Kalian Tidak Usah Pakai Adapter Ini Ya Jadi Ini Kita Colokkan Ke Dynamic Mic Nah Seperti Ini Lalu Ini Kita Nyalakan Nah Kalau Sudah Nyala Lalu Ini Sudah Aktif Guys Nah Ini Sudah Aktif Cuman Yang Ini Kan Tidak Aku Taruh Ke HP Nanti Kita Coba Aca Ya Nanti Kita Coba Mic Clip On Dan Mic Bandu Oke Sementara Aku Matikan Dulu Ya Guys Nah Disini Mic Bandu Sama Jacknya Seperti Kak Tadi Ya Ini Kalian Tinggal Colokkan Disini Aja Sama Sama Ya Nah Seperti Ini Ini Kalian Pasang Di Kepala Kalian Ya Namanya Kan Juga Mic Bandu Disini Micnya Sangat Elastis Lentur Banget Disini Tidak Ada Hecet Tidak Hecet Ini Hanya Sebuah Bandu Jadi Micnya Tidak Kemana Mana Jadi Ini Fokus Ke Mulut Kalian Dan Ini Kalau Dibuka Ya Gini Gak Sampilannya Micnya Nah Oh Ini Bisa Dibuka Loh Guys Nah Ini Dia Dalamnya Wow Wow Ini Dia Kita Dapat Gratisan Busa Peredam Noise Atau Peredam Suara Ya Oke Oke Guys Kalau Begitu Kita Langsung Coba Micnya Oke Oke Guys Langsung Aja Kita Coba Cicipin Mic Wireless Nah Nanti Aku Bakalan Test Mic Bandunya Dan Mic Clip On Disini Aku Tidak Pakai Mic Apapun Jadi Suara Aku Kayak Ya Aku Mohon Maaf Kalau Suaranya Terang Keras Cara Masang Ini Gampang Kalian Tinggal Butuh Fakil Putih Aja Dan Aku Saranin Kalian Sebelum Lentang Video Kalian Tonton Review Soundcard V8 Ini Agar Kalian Paham Oke Nah Kabel Yang Seperti Ini Yang Ini Kita Colokan Ke Light 1 Micro USB Ini Sudah Aku Nyalakin Semuanya Oke Dan Yang Ini Receiver Sudah Nyalak Aku Masukkan Ke Deni Mic Oke Nanti Yang Ini Kita Colokan Ke HP Nah Karena Aku Merekam Pange HP Nah Yang Ini Kita Colokan Ke Transmitter Seperti Ini Oke Langsung Aja Yang Jack Yang Seperti Ini Kita Colokan Ke Sini Selan Selan Kita Coba Mic Ini Mic Sudah Aktif Dan Ini Amplifier Aku Taruh Di Bawah Meja Ya Testa Satura Tiga Bagaimana Suara Yang Dihisikan Oleh Mic Clip On Wireless Dengan Merek Sure Ya Bagaimana Menurut Kalian Apakah Suaranya Terdengar Jelas Atau Tidak Aku Pakai Segini Aja Ya Testa Satura Tiga Bagaimana Menurut Kalian Apakah Terdengar Jelas Testa Satura Tiga Cukup Panjang Banget 15-20 Meter Oke Nanti Kita Coba Di Outdoor Oke Beginilah Suara Yang Dihisikan Oleh Mic Clip On Mereka Smerx Kita Coba Mic Bandunya Oke Guys Lalu Kita Coba Mic Bandunya Cek Cek Satura Tiga Testa Satura Tiga Oke Beginilah Suara Yang Dihisikan Oleh Mic Bandu Dari Mic Wireless Sure Beginilah Suaranya Bagaimana Menurut kalian Bagaimana Perbandingan Antara Mic Clip On Mic Wireless Dari Sure Atau Suara Yang Dihisikan Oleh Mic Bandunya Seperti Ini Bagaimana Menurut kalian Tulis Kolom Komentar Di Bawah Ya Aku Kalau Buat Konten Prank Atau Buat Konten Vlog Dan Sebagainya Aku Lebih Cocok Pakai Mic On Atau Pakai Mix Seperti Ini Kalian Tulis Kolom Komentar Di Bawah Bagaimana Pendapat Kalian Masing-masing Oke Guys Nah Beginilah Suara Yang Dihisikan Oleh Mic Bandu Dari Mic Wireless Merak Sure Beginilah Suaranya Bagaimana Kalian Oke Nanti Kita Coba Di Outdoor Oke Guys Disini Aku Sini Ada Di Outdoor Ini Deket Jalan Ya Jadi Jalan Minta Maaf Kalau Suaranya Ramai Berisik Suara Kedaraan Di Luar Oke Aku Bakalan Nyumpain Mic Seberapa Sih Jangan Sini Masih Jelas Suara Mic Cek 123 Oke Aku Bakalan Nyoba Lagi Menjawab Cek Cek 13 Cek Nah Ini Rampai Banget Ada Angin Keras Cek 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 13 Oke Dan Jarak Segini Apakah Masih Didengar Jelas Aku Bakalan Nyebrang Ya Biar Kelihatan Kalian Aku Ngomongnya Dimana Cek 13 Cek Coba Oke Cek Cek Cuman Guys 1 2 3 Oke Aku 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 Disini Ini Jarak Sudah Berapa Meter Sudah Cukup Sekitar 15 Meter Lebih Lebih Banget Guys Parah Ini Sekarangnya 20 Meter Lebih Jauh Banget Sini Caranya Oke Ini Aku Sekarang Ada Disini Aku Sekarang Ada Disini Cek Cek 13 Bagaimana Suaranya Terdengar Jelas Apa Tidak Tes Aku Di Bawah Pohon Disini Tes 13 Oke Gimana Suaranya Terdengar Jelas Apa Tidak Oke Tes 13 Oke Aku Akan Kembali Ke Resuper Nya Let's Go Terdengar Jelas Apakah Ya Ya Tes Tes 13 Oke Ini Aku Sudah Dari Jalur Yang Kiri Ya Gimana Sih Tes Tes Satura Tiga Tes Tes Satura Tiga Tes Satura Tiga Tes Tes Satura Tiga Dicoba Oke Gimana Guys Ini Suara Maiknya Oke Kita Adekan In Yo Boom So Oke Guys Ya Begitu Saja Tentang Review Dari Mike Click on Wireless Dari Merk Sure Oke Tadi Sudah Aku Coba Di Outdoor Bagaimana Hasilnya Kalau Menurut Aku Sudah Jauh Banget Ya Guys Ini Kata Penjualnya 10 Eh 15 Sampai 20 Meter Tapi Aku Coba Tadi Lebih dari 15 Atau Lebih dari 20 Meter Ya Kalau Perkiraan 30 Meter Jauh Banget Nah Jika Kalian Tahu Berapa Darah Kira Kiranya Berapa Kalian Tulis Komentar Di Bawah Langsung Tulis Komentar Di Bawah Kalian Tebalkan Oke Oke Sekali Begitu Jika Kalian Suka Dengan Videonya Kalian Jangan Lupa Klik Tombol Like Dan Jangan Lupa Subscribe Untuk Menonton Channel Ini Terus Sampai Selamanya Dan Aktifkan Lonceng Karena Subscribe Itu Bercuma Ya Kata Uncle Mutu Halo Komen Di Bawah Sebanyak Banyak Kalian Bebas Boleh Komentar Apapun Kalian Boleh Tanya Apapun Disitu Dan Yang Penting Kalian Jangan Berunsur Negatif Komentarnya Oke Lalu Share Ke Teman Kalian Oke Agar Video Ini Lebih Bermanfaat Untuk Kalian Semuanya Oke Aku Pamit Paraladz Satriano Di video Selanjutnya Bye Bye Terima Sub indo by broth3rmax